Sebuah pengakuan dari saksi kembali menambah fakta baru soal kasus pembunuhan Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suartini dan juga Amalia Mustiqa Ratu. Kali ini pengakuan tersebut datang dari seorang pria yang sempat melihat mobil Alphard sedang dikemudikan terduga pelaku pembunuhan. Sosok tersebut menjelaskan bagaimana gelagat pengemudi Alphard tersebut yang juga bisa menambah ciri soal pelaku. Dikutip dari channel Youtube Indra Zainal yang merupakan Kepala Desa Jalan Cagak Subang, Jawa Barat. Saksi bernama Mang S. mengaku sempat melihat sosok misterius yang diduga pelaku pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustiqa Ratu. Tempat pada Rabu 18 Agustus pagi, Mang S. mengaku kala itu menaiki angkot dan melintas di TKP sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Mang S. yang sedang menaiki angkot sempat melihat sosok misterius yang sibuk memarkirkan mobil Alphard berwarna hitam. Mang S. mengatakan kala itu dirinya kaget lantaran sang sopir angkot tiba-tiba berhenti karena melihat Alphard sedang mundur ke jalan raya. Sopir angkot tersebut spontan memarahi pengemudi mobil Alphard dari rumah Tuti lantaran dianggap tak lancar mengendarai mobil. Saat itu posisi mobil sempat mundur ke jalan raya sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam garasi. Namun Mang S. sendiri mengaku tak sempat melihat sosok itu. Namun ia yakin sopir angkot tersebut tahu soal pengemudi Alphard yang diduga pembunuh Tuti dan Amalia. Dijelaskan Mang S. yang melihat kaca mobil Alphard tersebut dibuka 3 per 4 dari atas. Mang S. mengatakan pengendara mobil Alphard itu terlihat tidak lancar memarkirkan mobil. Mang S. mengatakan bahwa pengendara itu seperti masih belajar berkendara. Bahkan untuk memarkirkan kendaraan saja terhitung sangat lama. Mang S. mengatakan dirinya sudah diperiksa kepolisian terkait kesaksiannya tersebut. Mang S. menjadi satu di antara puluhan saksi yang diperiksa kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kepolisian sebelumnya juga diketahui menjelaskan bahwa posisi parkir mobil Alphard lokasi tewasnya Tuti, Suhartini, dan juga Amalia Mustika Ratu. Saat dilihat, parkir mobil Alphard tersebut tidak simetris. Hal itu lantas menguatkan dugaan bahwa pelaku tidak mahir dalam mengemudikan mobil Alphard. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!